malam-malam di 10 malam terakhir di bulan ramadhan ini adalah partai finalnya ramadhan kalau gitu apa yang nabi s.a.w. melakukan ustaz? mari kita simak langsung dari Aisyah r.a Aisyah mengatakan karena nabi s.a.w. idha dakwal al-asyar nabi itu kalau masuk 10 malam terakhir shadda mi'zarah beliau kencangkan ikat pinggang beliau wa ahya laylahu dan beliau hidupkan malam-malamnya wa ayqadha ahlahu dan beliau bangunkan keluarga beliau shadda mi'zarah kencangkan ikat pinggang yang pertama maksud shadda mi'zarah adalah sebuah istilah untuk menunjukkan semangat beribadah kita punya istilah sing-singkan lengan baju nah kalau orang harap kencangkan tali ikat pinggang poin yang kedua ini bisa bermakna nabi s.a.w. tidak berhubungan suami istri dan sebagian para ulama menjelaskan bahwa ini menunjukkan bahwa di 10 malam terakhir hendaknya kita meminimalisir kegiatan-kegiatan walaupun hukumnya mubah apalagi haram selanjutnya dan beliau hidupkan malam-malamnya pandangan yang pertama benar-benar full sampai subuh tidak tidur pandangan yang kedua beliau tidur tapi sebentar bagaimana kita memaksimalkan malam mengonggul saat tangga cara mengisinya yang pertama ulama mengatakan bahwa semua amal soleh adalah anak tangga untuk meraih laylatul kodat contoh ada banyak ibu-ibu merasa kelimpungan dengan anak-anaknya dan ngiri banget ngeliat sahabatnya udah 3 kali khatab pertanyaannya mengasuh anak itu amal soleh atau bukan? amal soleh hadiri maka kalau diniatkan karena Allah lalu sambil ngurus anak kan masih bisa berpikir maka itu jalan menuju lain antara kodat ada orang ketiduran bangun-bangun jam 4.15 bingung dia masih ada yang bisa kita lakukan kita bisa beristighfar obat sama Allah transfer oke berbanyak infak sedekah apalagi gak perlu keluar-keluar mainin nomor rekening aja buat orang tua ketawa aja itu amal soleh ada yang sakit misalnya bukankah sabar dalam hadir penyakit itu amal soleh jam 4.15 kaedah yang kedua kedepankan amalan hati hadiri karena yang akan diampuni adalah bukan yang hanya melakukan gerakan ibadah tapi bagaimana membalut antara ibadah secara fisik dan ibadah hati lalu yang berikutnya setelah amalan hati kerjakan amalan-amalan wajib khususnya solat timah waktu tekankan amalan biru walidai para istri jangan pernah lalai dalam berkhidmat kepada suami itu pahala besar lalu yang berikutnya terawih berjamaah jangan lupa jangan lupa baca Quran lalu jangan lupa doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala lalu pakai baju yang bagus dan bagi laki-laki pakai parfum bagi wanita jika dipelilingi oleh mahrumnya saja silahkan pakai parfum untuk Allah subhanahu wa ta'ala lalu kita lanjutkan terakhir wa'ayqaba ahlahu dan membangunkan keluarga beliau kata Ibnu Rajab Nabi SAW itu kalau di 10 malam terakhir itu tidak meninggalkan seorang pun dari keluarga beliau kecuali beliau akan mengajak mereka untuk beribadah selama mampu lalu dari Al-Imam Ash-Shafi rahimahullah ta'ala menginginkan kita untuk semangat beribadah di siang hari sebagaimana kita habis-habisan di malam hari tentu saja sesuai dengan kemampuan kita ingat banyak orang karena semangat beribadah di waktu malam tanpa terasa melalaikan waktu siang istirahat itu penting tapi jangan sampai melalaikan waktu siang karena siangnya juga penting itu nasihat dari Imam Shafi'i selamat menikmati